Saudara hingga siang ini pasangan bakal Capres-Cawapres Ganjar Mahfud masih menjalani tes kesehatan. Diperkirakan tes kesehatan akan berlangsung hingga sore nanti. Tes kesehatan ini merupakan syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ganjar Mahfud merupakan pasangan kedua yang melakukan tes kesehatan ini. Sebanyak 50 dokter spesialis dan psikolog telah dipersiapkan di RSPAD. Dan kita akan menuju ke RSPAD Jakarta bersama jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbagia. Dipo, selamat siang. Ini kan bagaimana jalannya tes kesehatan. Dan tadi kalau kita sempat berbincang sudah mulai dari 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat sejaknya sudah setengah jalan seperti itu. Apakah sudah ada informasi mungkin dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud? Ya sampai dengan saat ini pemeriksaan ataupun tes kesehatan untuk Baca Pres dan juga Baca Opres Ganjar Pranau dan juga Mahfud MD. Masih terus berlangsung Sisko dan juga Saudara Tentu. Untuk detailnya sendiri hanya tim dokter yang tahu, tetapi kalau dapat kami pastikan sesuai dengan SKKPU sebelumnya yang sudah dikeluarkan ada 16 tahapan tes kesehatan yang harus dilalui oleh Ganjar Pranau dan juga Mahfud MD. Beberapa diantaranya misalnya seperti pemeriksaan MMPI, kemudian juga pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan bedah, wawancara psikiatri, pemeriksaan jantung, pemeriksaan pembuluh darah, dan juga sejumlah pemeriksaan lainnya. Tentu ini juga harus dilalui oleh Ganjar dan juga Mahfud artinya memang memakan waktu cukup lama. Karena sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah disampaikan baik oleh Ketua KPURI ataupun Kepala dari RSPAD, memang untuk pemeriksaan tes kesehatan ini akan berlangsung kurang lebih 8 hingga 10 jam lamanya. Jika dihitung dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat artinya sudah berlangsung selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Dan nanti setelah seluruh proses tes kesehatan ini selesai, SISCO barulah Paslon ataupun Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan memberikan statementnya begitu. Kesan-kesannya setelah melalui sejumlah tes kesehatan pada hari ini. Nah berbicara terkait dengan tes kesehatan ini memang cukup prusial karena menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Baca Pres dan juga Baca Opres yang sebelumnya sudah mendaftar ke KPURI. Termasuk Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan yang menarik tadi ditekankan baik oleh Ketua KPU maupun Kepala RSPAD menegaskan bahwa seluruh metode, seluruh rangkaian pemeriksaan tes kesehatan ini dipastikan sama. Seperti halnya pada saat pemeriksaan dilakukan ataupun tes kesehatan dilakukan untuk Baca Pres dan juga Baca Opres atas nama Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskander yang sudah dilakukan pada hari kemarin. Artinya tidak ada spesialisasi untuk salah satu paslon begitu semuanya dilakukan secara sama untuk tentunya menjaga independensi dan juga kepercayaan publik terkait dengan tes kesehatan yang dilakukan terhadap Baca Pres dan juga Baca Opres. Nah nanti hasil dari tes kesehatan ini baru akan diberikan kepada KPURI oleh pihak RSPAD ketika seluruh Baca Pres dan juga Baca Opres sudah selesai melakukan tes kesehatan. Kita tahu kemungkinan besar masih ada satu Baca Opres dan juga Baca Opres lagi yang akan melalui tes kesehatan. Artinya nanti seluruh hasil tes kesehatan untuk peserta pemilu ini baru akan diberikan secara kolektif ketika seluruhnya sudah selesai menjalani tes kesehatan. Nah nanti pada sore hari ketika Ganjar dan juga Mahfud ini sudah selesai menjalani tes kesehatan, pihak dari RSPAD juga akan melakukan sidang pleno begitu ya untuk menilai bagaimana kemudian proses tes kesehatan yang sudah berlangsung antara Ganjar Plano dan juga Mahfud MD. Ada kurang lebih 50 tim dokter ataupun 50 dokter yang tergabung dalam tes kesehatan kali ini yang juga tentu akan bertugas sampai dengan sore hari nanti. Itu terdiri dari sejumlah perwakilan dokter dari RSPAD Gatot Subroto, kemudian juga ada psikolog, kemudian juga ada dari pihak BNN, Himpunan Psikologi Indonesia dan juga sejumlah elemen lainnya yang tergabung dalam tim kesehatan untuk mengetes kesehatan yang dilakukan kepada baca pres dan juga baca opres. Dan yang paling penting juga bahwa nanti seluruhan dari tes kesehatan ini harus memenuhi tiga komponen yakni komponen kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan juga terbebas dari penggunaan narkoba. Artinya ketiga komponen inilah yang tentu nanti juga akan ditinjau secara langsung dalam sidang pleno yang dilakukan oleh pihak dokter RSPAD untuk menilai bagaimana kemudian hasil dari tes kesehatan yang dilakukan terhadap Ganjar Plano dan juga Mahfud MD yang berlangsung sampai dengan saat ini. 50 orang tergabung dalam tim kesehatan, dalam tes kesehatan yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. Kita akan nantikan bagaimana statement setelah pemeriksaan dari bakal calon presiden dan bakal calon ke presiden Ganjar Plano dan juga Mahfud MD. Terima kasih, Dipo.